1.500 orang umat Buddha dari 23 provinsi ikuti gerakan tanam mangrove di hutan kota Gunung Anyar, Surabaya, Jumat Siang. Ini termasuk rangkaian Wahana Negara Raharja 2015. Aksi ini diadakan oleh Majelis Nichiran Sosu Buddha Dharma Indonesia, bekerjasama dengan pemerintah kota Surabaya. Kita mengerahkan umat untuk kembali mencintai tanah airnya. Paling kegiatan paling nyata itu menurut kami adalah yang menanam pohon, karena sekarang kan lingkungan banyak terganggu, banyak juga yang kebakaran, lahan-lahan hijau. Kita kegiatkan umat setiap tahun untuk menanam minimal 10.000 pohon. Aksi ini berguna untuk mengurangi abrasi atau pengikisan pantai akibat air laut, yang bisa menyebabkan berbagai bencana. Di hutan kota ini yang luasnya 3,2, masih ada space yang kita tanam untuk semuanya adalah sekitar 10.000 pohon manggung. Para peserta pun mengapresiasi aksi penghijauan ini. Berharap Surabaya kalau misalkan ada musibah banjir, enggak ikut kebanjiran. Terus apa nilai positifnya lain itu? Aksi tanam mangrove juga diadakan di Kalimantan Timur oleh Kodim Tenggarong. 2.000 bibit mangrove ditanam di kecamatan Samboja, Kutai, Kartanegara. Kawasan ini dipilih karena terkena abrasi parah. Peranaman mangrove ini, kita sebagai bentuk kepedulian kita terhadap lingkungan yang ada di wilayah kita. Seperti kita ketahui bahwa abrasi saat ini sudah semakin besar. Kegiatan yang dilakukan dalam rangka perayaan hari ulang tahun TNI ke-70 ini, rencananya akan diadakan berkala. Kedepannya, Kodim Tenggarong akan bekerjasama dengan banyak pihak, melanjutkan gerakan penghijauan yang lebih besar. Juli Susanto, Awaludin Jalil, melaporkan untuk NET.